Intro Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Voice of Karet Kali ini saya bersama Bung Andi, wartawan bisnis Indonesia Bung Andi ini malang melintang meliput sektor industri, betul ya Bung? Ya, dari kimia, sepeda, baja, tumbuh-tumbuhan banyak lah Luar biasa sekali, dan terkait bahasan kita kali ini di Voice of Karet kali ini Mengapa saya mengundang Bung Andi untuk ngobrol-ngobrol bersama saya disini Karena kita akan membahas soal industri sepeda Tapi kita gak akan hanya sekedar membahas soal industri sepeda Tetapi kita akan lihat dari bagaimana hobi sepeda, bagaimana prospek hobi sepeda Dan kita lihat prospek industri sepeda ini ke depan seperti apa Bakal seru, bapak seru Ngomong-ngomong Bung Andi ini main sepeda juga kan? Dari SD Wih, dari SD Cukup lama lah, 20 tahun lebih pengalaman Oke, biasanya Bung Andi ini main, kan sepeda macam-macam nih kan Jenisnya ada road bike, MTB, atau sepeda lipat mungkin Biasanya Bung Andi? Sejauh ini sih masih MTB ya Jadi waktu itu mau nyobain soal road bike Tapi belum cukup dananya Jadi masih stay di MTB sekarang Oke Dan sehari-hari kadang-kadang pakai sepeda juga nih, jangan-jangan nih Iya, kadang-kadang kalau lagi satu minggu gitu kan Atau tempat liputannya dekat, pakai dan tuh Oke Bicara soal tren sepeda Ini kan udah bukan perdebatan lagi kan ya Tahun ini yang namanya sepeda lagi booming banget kan Banget, parah Apalagi waktu pandemi mulai Orang-orang mulai dibatasi aktivitasnya gitu Olahraga mulai terbatas juga pilihan olahraganya Mas kebuka, duar langsung Akhirnya sepeda di mana-mana gitu Sekarang kalau kita lihat kan Yang namanya Orang naik sepeda sekarang di mana-mana gitu Sebelumnya kita mungkin lihat cuma di weekend misalnya Itu pun gak terlalu banyak Tapi sekarang di mana-mana ya Iya, kalau mau ke kerja, berangkat kerja gitu kan Atau mau hangout bareng temen ke mall Atau gimana malam-malam juga Sekarang gak cuma malam mingguan aja setiap malam kayaknya Banyak tuh anak-anak pakai entah itu fiksi, MTB, atau road bike gitu kan Atau bahkan juga yang sepeda lipat juga Oke, dan ini kan booming mulai Mungkin sekitar pertengahan tahun ya Setelah mulai bulan puasa Dan setelah lebaran Wah itu meledak banget kan di mana-mana ya Parah sih Jadi tuh Nah, yang menariknya ini Pabrikan sepedanya juga kaget Nah, ini kenapa orang-orang pada keluar pada beli sepeda Biasanya naiknya tuh antara tahun baru, Natal, atau lebaran kan Pas lebaran kemarin kan orang-orang ditutup Anggapannya Ah, yaudah lah ini kayaknya gak bakal ada yang beli juga Orang-orang pada buat beli makanan, Indomie Terus nasi atau yang lainnya kan Tapi ini, lah ini kok pada beli sepeda Nah, jadi pas udah booming itu Beli sepeda semua Yang tadinya di pertoko tuh ada 100 unit sepeda Sehari tuh abis sehari Abis 100, 100, 100 Nah, bener-bener sekali Jadi kan Memang kalau kita sekarang ngeliat di toko-toko sepeda Kosong Sekarang lah udah enggak Udah mulai keisi lagi Udah mulai keisi ya Iya, sekarang apalagi sepeda untuk Mungkin kita bicara sepeda-sepeda untuk entry level lah ya Untuk range di bawah 5 juta kan Iya, itu Wah Diburu banget ya sekarang ya Parah sih Jadi entry-nya tuh sebenarnya Tiket price-nya tuh yang lebih tepat 2,5 jutaan 2,5 jutaan ya Iya, nah tuh Kayak apa ya Kayak gorengan lah Cepet banget ya abisnya Sampai inden ya Yoi Oke Dan yang menarik lagi bukan cuma sepeda entry level Sekarang sepeda belasan Sampai puluhan juta Iya Masih diburu juga Jadi itu sebenarnya ada perubahan tren Nah, awalnya itu pas di Tengah tahun itu Sepeda entry level yang 2,5 jutaan ke bawah Dan 2,5 jutaan itu Kayak gorengan tuh Dibeli, dibeli, dibeli banyak Terus memuncaknya itu pas di Agustus Saat pembelian tuh udah Udah Jenuh lah Maksudnya Yang pembelian wholesale juga udah Yang Udah Penuh Terus permintaan juga udah melandai Nah, baru tuh keisikan Apa namanya Toko-toko Nah, baru setelah itu Pas masyarakat udah mengenal Oh, sepeda tuh gini yang bagus ya Nah, baru tuh Beralih ke tiket price yang lebih Naik harganya Ke MTB Atau ke Roadbike Sebelumnya kan yang di 2,5 jutaan itu sepeda lipat kan Kebanyakan Dan di Industri juga Di industri Industri nasional juga Kemampuan produksinya juga 60% itu Untuk Sepeda lipat 20% MTB 20% Roadbike 5% tuh kayak Fiksi Sepeda roda 3 Dan lain-lain Bicara soal kemampuan produksi tadi gitu Ini kan ada lonjakan Luar biasa ya Tahun ini ya Untuk Permintaan sepeda gitu Iya Nah, sebenernya untuk Industri dalam negeri Kesiapan Kesiapannya untuk memenuhi permintaan itu Seperti apa sih? Nah, sebenernya ini Kayak Si malakama sih Si jujurnya Jadi tuh Kalau dilihat dari pohon industrinya 50% Bahan komponen itu Datang dari luar negeri Contoh kayak Rante Terus tang Cakram Terus komponen rem Pokoknya yang perintilan-perintilan kecil Itu dari datang dari luar Yang dari dalam tuh kayak Yang gede-gede Bodi Ban Nah, itu dari dalam Nah, jadi Ketika 50% itu Datang dari luar Yang dibuat di dalam Cuma 50% Kan pandemi tuh Arus barang stop Betul Harusnya Pada saat Pertengahan Tahun itu Utilisasi pabrikan bisa 100% Harusnya Tapi karena Harus impornya Impor bahan bakunya juga Kestop Gak bisa dong Oke, akhirnya Boleh dibilang Ketika permintaannya Lagi tinggi-tingginya Tapi kemampuan produksinya Justru menurun Iya, itu yang Jadi kalau kata Kemenferensi Obat pahit Obat pahit itu Yang gak mau diulangin lagi Di 2021 Tapi Yang menariknya lagi Kan Dalam negeri gak bisa nih Udah gak bisa dong Betul Jelas gak bisa Impor naik Lonjak tuh Sampai Kalau gak salah Sampai akhir kuartal 3 tuh Naiknya 16%an Nah Itu Itu fenomena yang Gak pernah terjadi 10 tahun terakhir tuh Tiba-tiba Ini melonjaknya gede banget Sampai Saking gedenya melonjak Pasar dalam negeri Juga meluas Yang tadinya cuman 6,5 Sampai 7 juta unit Per tahun Sekarang jadi 8 juta Berarti naik Senggaknya 14% kan Itu Di sepeda Belum pernah terjadi Sejak industri sepeda Masuk ke dalam negeri Itu belum pernah terjadi Oke Dan Yang Impor itu Kebanyakan sepeda untuk Levelnya level yang mana sih Nah ini menarik nih Jadi Kan tadi Aku jelasin juga ya Di tengah tahun itu Entry level kan Betul Entry level Tiket size murah Yang dateng berarti Sepeda murah Dan kebanyakan Apa namanya Modelnya itu Sepeda lipat Soalnya kan tadi Kebanyakan masyarakat Belum ngerti Sepeda yang bagus Kayak gimana sih Ngertinya cuman untuk Apa namanya Simple aja Kecil Compact Bisa ditori dimana aja Belum ngeliat ke Apa namanya Efisiensi tenaga Atau Kenyamanan berkendara Untuk rekreasi lah ya Tujuan utamanya ya Betul Nah Jadi yang masuk tuh Di kuartal 2 Masuk ke Di kuartal 2 Kuartal 1 Itu Yang masuk Sepeda murah Sepeda lipat Tapi Sebenernya Itu kan produk Udah bisa dibuatkan Dalam negeri Tapi karena tadi itu Komponennya Ya gak ada aja Udah Jadi yaudah Akhirnya Peningkatan permintaan tadi Bisa dibilang Itu dinikmati oleh Produk impor Oke Tapi Ngomong soal permintaan Dibandingkan dengan Produk impor Dengan produk dalam negeri Kira-kira Minat masyarakat Lebih banyak kemana sih Nah Sekarang juga nih ya Apa namanya Dari Pabrikan kayak Polygon United Itu Mereka tuh Sebenernya Juga bingung nih Kedepan Tapi Maksudnya bingung Trend apa yang akan terjadi Di depan Kalo apa namanya Masyarakat bakal suka Model yang kayak gimana sih Tapi ada konsensus Yang terbentuk bahwa Kedepan itu Di 2021 Masyarakat Udah lebih paham Sepeda itu kayak gimana Makanya bakal Berpindah modelnya ke MTB sama Roadbike Khususnya Mayoritas di MTB Oke Tapi kira-kira bisa Ini juga gak sih Kalo saya pribadi ya Misalkan Dengan harga yang sama Misalnya Dengan harga yang sama Dengan kualitas yang sama Atau mungkin Groupsetnya Agak-agak Mirip lah gitu Gak terlalu jauh Mungkin lebih prestis Sepeda impor dong Kira-kira yang terjadi itu gak sih Sekarang di masyarakat Sebenernya ini harus Dilihat lagi sih Tapi kalo kita Liat data aja ya Kalo liat data aja Ini sebenernya masih 50-50 Oke Jadi Sebagian masih emang suka Ke impor Tapi bukan karena prestis Lebih ke harganya yang murah Hmm Nah Kalo ke Indonesia Itu Bukan karena harganya yang murah Tapi kualitasnya yang lebih bagus Oke Nah emang harus diakui Sepeda di dalam negeri itu Secara kualitas udah Oke Hmm Bahkan Sebagian pabrikan juga Lebih berkonsentrasi ke ekspor Daripada ke dalam negeri Gitu Emang karena tiket presenya aja yang beda Nah Jadi sekarang masih 50-50 nih Jadi mau liat yang mana dulu Apakah mau liat Harganya murah Maksudnya lebih Lebih Merakyat harganya Atau Mau pilih yang Tahan lama Oke Tapi saya sepakat sih Sekarang Untuk sepeda-sepeda lokal ya Hmm Kalau diliat Beberapa tahun ke belakang kan Ekspornya juga Lumayan Lumayan bagus Permintaan di luar bagus gitu Bahkan untuk Beberapa merek ya Sudah ikut kejuaraan Kejuaraan dunia juga gitu Untuk Poligone aja ikut Tour de France Betul Jadi Menurut saya Jadi Jadi sangat Relatif ya Ketika kita bicara tentang Kualitas sepeda Kualitas frame Segala macem Betul Indonesia udah bisa bersaing dong Harusnya dong Bukan harusnya Emang udah Emang udah ya Emang udah Jadi itu emang Kan Kalau yang Kalau yang Yang topnya di Indonesia Kayak Polygon United Terus Kayak Pacific Itu kan emang udah Udah Export komponen juga Entah itu dia Bodinya Atau dia Sistem Remnya Emang udah Udah oke Tapi emang karena Perbedaan Daya beli masyarakat aja Yang membuat Beberapa Produsen Sepeda besar dalam negeri Emang lebih Ke ekspor Emang karena daya belinya Yang beda Oke Terus bicara Soal Kemampuan produksi Boleh gak sih cerita Cerita-cerita Ini kan Bung Andi ini Sehari-hari Berada di lapangan Dengar Keluh kesah Produsen Dalam negeri Dengan kondisinya sekarang Ketika permintaan naik Tapi kemampuan produksinya Sulit Untuk Menggimbangi Kira-kira apa sih Yang dibutuhkan Untuk oleh Para produsen ini Yang dibutuhkan Sebenernya Kalau yang dikeluhkan Itu emang Volume impornya Yang kebanyakan Kalau yang dibutuhkan Itu Investasi di Industri komponen Tadi yang Aku bilang kayak Gigi Rantai Sistem rem Terus Saddle Stang Perintilan-perintilan Yang sebenernya Kalau Dijadikan satu tuh Harganya mahal banget Lebih mahal itu Daripada fremennya Betul Nah itu yang Yang dibutuhkan Sama Produsen lokal Emang karena Bukan Soalnya itu mahal Sendiri emang Emang Harga mahal Apa namanya Komponennya mahal Emang karena Harga bikinnya mahal Betul Betul Kan Produsen yang Dalam Lebih suka Bikin yang Gede kan Emang karena Skala ekonominya Emang lebih Memungkinkan untuk Bikin Frame dan yang lain-lainnya Nah itu yang Yang dibutuhkan Oke Bicara soal tadi Yang dikeluhkan itu Harus impor Kalau gak salah kan Agustus kemarin Ada Permendak 68 Tahun 2020 Nah itu Juga Unik Gimana Jadi kan Permendak 2020 itu Untuk Membatasi Impor Dengan Mempersulit Apa namanya Mempersulit Teknisnya Jadi Lebih panjang Itu teknisnya Itu kan untuk AC Alas kaki Eh bukan AC sih Elektronika Khusususnya AC Alas kaki Dan sepeda Nah Sepeda ini Yang satu-satunya Agak Gimana ya Cara ngomongnya Agak bermasalah sih Soalnya kan Kalau AC sama alas kaki Ini Masih Oke nih Masih gak ada Izin impor baru Soalnya Permendak 68 ini juga Gak ada Grace periodnya Jadi itu berlaku Udah langsung berlaku Jadi 29 Agustus Ditarat tangani Langsung berlaku Kan biasanya ada Grace period Satu bulan Biar dikejar Nah ini gak ada Jadi Sepeda Ini kan Sekarang November ya Berarti 2 bulan 2 bulan kan ya Agustus September Oktober November 3 bulan 3 bulan Nah Jadi di November awal Itu Belum 6 bulan Berjalan ini Peraturan Udah disetujui Izin impor 3 juta unit Yang akan Direalisasikan Bulan ini Artinya malah Jorjoran Disitu Jorjoran impor Maksudnya Ini kan gak ada Grace periodnya dong Betul Berarti Logikanya Dari kemendak Ada yang ditujuin 3 juta unit Di impor Gak tau direalisasikannya Bulan ini Secara Lamsang Atau bertahap Tapi itu udah ada Ijin impor 3 juta unit Nah Jadi Itu sebenarnya Yang dipermasalahkan Sama Kalau asosiasi Asosiasi industri Persepedaan Indonesia Itu yang dipermasalahkan Ini buat apa Ada permendak ini Yang tujuannya Menghalangi impor Tapi Yaudah lah Ini dikasih Dikasih aja Oke Akhirnya realisasi Di lapangannya Masih tetep Harus impornya Masih Masih gak Dan yang banyak Masuk itu Sepeda-sepeda Entry level Atau Di kuartal Ketiga ini Gak tau sih Yang bakal masuk tuh Kayak gimana Soalnya belum ketahuan Belum kelihatan kan Jenisnya kayak gimana Soalnya Di data BPSnya Belum kelihatan Tapi kalau dilihat dari Data Impor Di kuartal Tiga Itu Ada Peningkatan Nilai Nilai Impor Jadi Di kuartal satu Dan kuartal dua tuh Volume impornya Yang Naik cukup Cukup banyak Tapi pas di Kuartal tiga Ini Nilai Volumenya Stagnan cenderung melanda Nilainya yang gede Berarti kan kalau di Logika sederhana Yang masuk tuh Sepeda premium dong Bukan sepeda Inter-revalet lagi Berarti memang Sepeda yang Pasarnya memang Sudah lebih jelas Sebenarnya Untuk sepeda-sepeda premium Iya gitu Cuma gini nih Logikanya nih Saya sebagai Masyarakat Tengah Mengetahui bahwa Impor sepeda Sekarang makin banyak Artinya sepedanya Makin banyak dong Di Indonesia Logikanya Saya sebagai masyarakat Pasti mikir Wah sepeda ini Bakal lebih murah Kira-kira gitu Nggak juga dong Wah kenapa Jadi kan Sebenarnya Kalau dari Apa namanya Supply demandnya ini Walaupun Apa namanya Supplynya ada nih Tapi permintanya kan Sampai sekarang Juga masih relatif Lebih tinggi permintaan Daripada supplynya Jadi ya Tetap segitu-gitu aja Walaupun memang Ada pergeseran Preferensi Sepeda Ke tiket size Yang lebih tinggi Jadi bukan Bukan Di Apa namanya Sektor A Tiket size-nya Misalnya di atas 5 juta Karena Supplynya banyak Tiket size-nya jadi 4 juta Nggak gitu Sekarang nggak gitu Maksudnya sekarang nggak gitu Nggak tahu Tahun depan gimana kan Siapa tahu permintanya Jadi 9 juta gitu Nggak ada yang nggak tahu juga Apakah bisa lebih mahal Atau lebih murah Atau tiba-tiba Kemenperin Narik investasi Komponen Gitu kan Jadi Supplynya lebih banyak Harga lebih murah Nggak tahu juga Oke Bicara soal tadi Investasi komponen Sepeda ini kan Sebenarnya memang Boomingnya tahun ini Tapi Ya Bisa dibilang Bukan barang baru gitu Sama Sama seperti Industri lain Seperti Motor Mobil Sepeda ini udah punya Roadmap yang jelas nggak sih Untuk arah situ Sebenarnya kalau dilihat dari Pencapaian Apa namanya Pencapaian Di Jakarta aja misalnya ya Kan Jakarta tuh Dianugerahi sebagai Kota transportasi terbagus Di 2020 Ini juga Hal yang mengejutkan sih Tapi salah satu penilaiannya Itu karena Adanya Jalur sepeda Nah Nah Di sini Pelaku industri melihat Wah ini kayaknya Bakal oke nih Kalau kita Apa namanya Nambahin kapasitas produksi Nah tapi Ini kapasitas produksi Yang produksi frame tadi Dan assemblingnya Belum ke komponennya Karena kan tadi Komponennya mahal kan Sekala ekonominya juga Harus lebih tinggi Nah tapi Yang Yang uniknya lagi Di Kemenperin ini Kemarin Aku chat-chatan sama Irjen Ilmate Itu yang bawahin sepeda Yang mengatasi sepeda Bilang bahwa Di 2020 Strateginya Kemenperin tuh Akan mendorong investasi Dari domestik Nah kan aku Aku konfirmasi dong Ke Ke asosiasi sama Ke Apa namanya Produsen Mereka bilang Wah nggak bisa lah ini Kalau kita Kita investasi komponen Nggak bisa lah Duitnya nggak ada Oke Kan mahal kan Sekala ekonominya harus gede Yang pake Nggak bisa cuman dia doang Harus Produsen yang lain Juga harus mau pake Sedangkan Sedangkan Material bahan baku Tier 3-nya aja Maksudnya bahan baku Yang bangetnya aja Yang kayak Dari bajanya gitu Yang harus dipotong-potongnya aja Itu Kayak belum ada Teknologinya di dalam negeri gitu Oke Jadi kondisi seperti ini Bagi para pelaku usaha Mungkin masih akan Bertahan Beberapa waktu ke depan Ya bisa jadi Bisa jadi Tapi nggak tau juga Kan ini Kementerian Agak canggih nih Strateginya Di 2021 Mau naik Naik investasi kan Nggak tau jadi Nggak tau berhasil Nggak tau enggak Tapi dari Strateginya aja Kayaknya Harus dilihat sih Kayak gimana Nggak bisa dipastikan juga Ini Bakal ketarik Atau enggak Tapi total proyeksi Sekarang permintaan Sepeda untuk tahun ini Berapa nih Sampai akhir tahun nih Kira-kira 8 juta unit 8 juta unit Naik sekitar 14% Dari tahun lalu Itu sekitar 6,9-7 juta unit 8 juta unit itu Kalau disatuin Udah Nutupin Monas Lebih ya Lebih dong Tahun lalu berapa Tahun lalu itu 6,9-7 juta unit Oke berarti naiknya lumayan Iya Tahun lalu aja tuh Udah rekor Maksudnya Udah gede banget Sekarang tuh Nggak lahin rekornya lagi Artinya tren sepeda ini Sebenernya dari tahun lalu Memang sudah Agak-agak naik Tapi tahun ini tuh Kayak anomali gitu loh Karena ledakan tadi Karena ledakan tadi Gara-gara pandemi Ini enggak Soalnya Apa namanya Kapasitas industri Maksudnya Permintaan industri itu Maksimal Itu di 7 jutaan Belum pernah Dalam sejarahnya Dari industri sepeda Masuk ke dalam negeri Itu ke 8 juta Itu belum pernah Oke Jadi ini emang Milestone lah Milestone Dan Kemampuan dalam negeri tadi Hanya sekitar 4 juta sebenernya 4 juta Tapi karena Permintaannya Apa namanya 3,5 juta Permintaannya 7 juta Dan Komposisi antara Sepeda impor Dengan sepeda lokal Itu 50-50 Jadi yang diisi Apa namanya Kapasitas produksi Pertahunnya Sekitar 3,5 jutaan 3,5 jutaan Sekarang tuh Hampir maksimum lah Di atas 90% Bisa dibilang gitu lah Oke Berarti ya Hampir pasti Dua dari sepeda Yang ada di jalan itu Sepeda impor ya Bisa jadi Bisa jadi Ya ngomong-ngomong Soal Kembali lagi Ke trend sepeda tadi Tahun ini kan Sampai 8 juta Ini kan Ini nih Saya dari awal Booming Booming sepeda ini Saya termasuk orang yang Lumayan sanksi nih Ini kira-kira nih Trendnya bakal Bakal masih tetap Seperti ini Sampai Akhir tahun Sampai tahun depan Atau Orang-orang mulai Bosan misalnya Akhir tahun Akhirnya Tahun depan Permintaan sepeda turun Kira-kira seperti itu gak? Nah ini sebenarnya Yang Kang Luki rasakan tuh Dirasakan juga Sama pelaku industri Kayak Macam Polygon United Pacific Dan kawan-kawan lainnya Jadi sebenarnya Ledakan yang terjadi Di tengah 2020 ini Dinilai tidak akan sustain Karena ini Cuman Trend semata aja Orang-orang Apa namanya Untuk pas lockdown Di April-May Pas transisi Juni dibuka Langsung tuh Kan Terus Nah tapi Pas di Agustus Pas saat transisi Masih dijalankan Masuk ke Oktober Ditutup lagi sebentar Ke November sekarang Dibuka lagi Kan gak ada peningkatan Oke Jadi gak sustain tuh Nah Hal ini ditakutkan juga Gak berlangsung ke 2021 Tapi tadi yang harus diingat Infrastruktur per daerahnya kan Mulai Ada penghususan Kuot-an-kuot Untuk Sepeda Nah makanya itu Ini Ada berbagai faktor Yang Apa namanya Bisa Dibilang Akan menjaga permintaan ini Di 8 jutaan Untuk tahun depan Walaupun tadi yang tadi Dibilang Apa namanya Trend booming ini Gak sustain Oke Menurut Menurut Bung Andi nih Apakah bakal sustain Sampai tahun depan Atau enggak Tidak akan Soalnya yang jadi Apa namanya Yang jadi tolok ukur Di Apa namanya Toko sepeda Di toko sepeda sekarang Sudah di sepeda Sekarang mulai muncul lagi Iya Itu dia Waktu Agustus September Waduh kosong semua itu Iya Sekarang tuh udah ada Iya Udah penuh lagi Iya Jadi Untuk tahun depan Ini kalau saya nih Kalau saya Kalau melihat Membaca trend Tahun depan itu Akan turun Akan turun lagi Permintaan Mungkin orang yang Bisa dibilang Latah tahun ini Udah mulai bosen Tahun depan Saat yang tepat Enggak sih Cari sepeda bekas Kayanya sih Kayak Tapi harus diingat nih Kan tahun depan Ada vaksin nih Iya gak Betul Kalau ada vaksin Orang kaya mulai belanja Hmm Yang kanya tadi aku bilang Trendnya bergeser nih Iya Dari yang lipat Ke MTB atau road bike Artinya ketika Golongan menengah ke atas Misalnya Udah mulai belanja lagi Pastikan sepeda yang disasar Makin mahal dong Sepeda premium dong Yoi Artinya sepeda entry level ini Nasibnya gimana nih Masih akan tetap ada Untuk harga jualnya nih Nah ini gak tau sih Kalau harga jualnya Tapi menurutku Masih akan ada Karena Kemampuan industrinya Mayoritas emang dilipat Coba aja dilihat Kan Pacific Itu Kayak hampir semua lipat kan Betul Polygon juga mulai Masuk ke lipat Yang tadinya Stay di MTB Atau di road bike Juga masuk ke lipat Sebagian Terus kayak United juga Betul Gitu kan Ya jadi emang Lipat tuh akan Tetap ada Tapi gak tau Akan seperti apa Permintaannya Oke Tapi Untuk Sepeda-sepeda premium Yang mungkin tahun depan Bakal makin Makin tinggi ya Permintaannya Ini kira-kira Pemain besarnya Masih tetap dari impor Atau Mungkin dari dalam negeri Udah bisa mencukupi Kayaknya sih ya Kalau aku Lihat dari Berlaku-berlaku Kasat mata Berlaku industri Itu Kayaknya Mereka berkira Aduh gak bisa nih Kayak gini terus nih Kayaknya kita harus Naikin dah Yang oke-oke Di dalam negeri Gitu Cuman kan kalau Saya lihat nih Untuk sepeda-sepeda yang Premium di dalam negeri Kan masih terbatas sih Iya Meraknya gak banyak Betul Yang sampai puluhan atau Ya sampai puluhan juta lah Puluhan juta ke atas Untuk menantang Sepeda-sepeda impor yang Premium Ini kira-kira gimana nih Hmm Tapi Gak tau juga sih ya Kalau ngeliat Dari Trend Brompton Terus ke Polis Terus ke Sekarang yang Baru Ke Apa namanya Biasa lagi Kadang-kadang Fiksi tidak bermanent Kayaknya Masih bakal 50-50 nih Oke Bahkan untuk Yang tadi premium Gitu Oke Jadi kan Untuk Yang Premium tadi ya Akan semakin kuat Misalnya Untuk tahun depan Untuk yang Kelas entry level pun Makin Masih akan Masih akan ada Masih akan ada Tidak akan hilang itu entry level Oke Tapi Ini nih Trend hobinya itu gimana sih Tahun depan Nah Orang mulai bosen gak sih Nah Kalau Optimismenya sih ya Ini dari pelaku industri bilang Masih akan ada Soalnya Apa namanya Pilihan orang untuk rekreasi Dengan adanya lockdown Jadi makin Luas asanahnya Yang tadinya Gak tau sepeda Jadi sepeda Yang gak tau Skateboard Misalnya jadi tau Skateboard Atau Rollerblade Jadi rollerblade Jadi aktivitas Luar rumah Yang menggunakan Roda Itu Makin Banyak Oke Di tahun depan pun Kayaknya Akan seperti itu Karena kan pandemi Gak serta-merta hilang juga Betul Tapi Trendnya Kayaknya untuk sepeda Gak tau nih Sebagian pelaku industri Kayaknya Udah mulai Kayaknya Gak kayak Gak kayak 2020 Tapi Gak dulu deh Saingannya mulai banyak Kayaknya Iya Kalau sekarang kan Saingannya Ya Apa ya Olahraga-olahraga Yang bisa dilakukan sendiri Gak banyak lah Mungkin setelah Pandemi berakhir Wah saingannya makin banyak Orang-orang main bola lagi Orang-orang main basket lagi Iya Bisa jadi sih Soalnya Karena Yang tadi harus diingat juga Vaksin kan Tapi kayaknya Apa namanya Orang-orang yang beraktivitas Di jalan Menggunakan sepeda Kan Gak serta-merta Hilang juga Sekarang-sekarang ini kan Tetap ada Walaupun volumenya berkurang Tapi yang Sepedaan di hari minggu Atau sepedaan malam-malam Atau yang Ketegihan work from home Jadinya masih ada Oke Oke ngomong-ngomong Soal Tadi kan soal industri sepeda ya Sekarang kita bicara Soal infrastruktur pendukung nih Tadi kan dibilang Kalau Jakarta jadi Salah satu kota yang menarik Untuk investasi Karena Mulai ada jalur sepeda Iya Mendapatkan penghargaan Mendapatkan penghargaan Kota transportasi terbaik sedunia Gara-gara ada jalur sepeda Salah satunya Menurut Bung Andi Emang jalur sepeda di Jakarta Udah cukup belum sih? Tidak lah Saya juga heran Kenapa Jakarta Sejujurnya ya Dari pengalaman Bung Andi nih Selama ini naik sepeda di Jakarta Masih ngeri sih Masih ngeri ya? Iya masih ngeri Apalagi kalau Apa namanya Pas weekend Di atas 10 kan Itu udah mulai rame tuh ya Betul Dan sedangkan saya Termasuk orang-orang yang bangun agak siang Jadi Keluarnya tuh baru jam 8 5.9 Jadi pas keluar tuh Udah mulai agak rame tuh Jadi mulai Duh ini kenapa pada rame ya gitu Betul Sepakat sih Sekarang jalur sepeda di Jakarta Memang Udah ada beberapa sih Untuk beberapa daerah memang sudah lumayan banyak Tapi kalau dikatakan Jalur sepeda di Jakarta Menjamin keamanan pesepeda Belum kayaknya Kayaknya masih Masih belum ya Iya dan kayaknya yang terlihat juga Cuman di Jalan utama itu aja kan Di Suhirman Senayan HI ke sana Sedangkan yang di Selebihnya Itu belum tentu Ini jadi concern Para produsen sepeda juga gak sih Iya Ini jadi concern juga Jadi sebenarnya Pas aku ngikutin Pas di 2019 Itu kan Udah ada Jalur sepeda Yang Warna hijau tuh Di Sekitar SCBD Kalau SCBD kan ada tuh Yang jalur hijau itu Nah itu sebenarnya Apa namanya Produsen Asosiasi Asosiasi bilang Wah ini bagus nih Tapi kayaknya harus Ditingkatin lagi Gak bisa kayak gini doang Nah di 2020 Peningkatannya kecil kan Cuman akhirnya Dikasih Polislide Dengan jam terbatas Nah Walaupun ada peningkatan Ini tapi Kayaknya masih Belum cukup gitu Untuk menjadikan Sepeda sebagai Transportasi Bukan rekreasi Artinya Infrastruktur pendukung itu Sebenarnya Harusnya nih Bisa jadi sentimen dong Untuk produsen Bisa banget Itu sebenarnya yang diharapkan Sama asosiasi dan produsen Agar Pemerintah Lebih Fokus untuk Membangun infrastruktur Untuk sepeda Biar Investasi entah itu Yang di Assemblingnya Frame-nya Atau komponennya Itu bisa datang ke Indonesia Dan yang Produsen nasional tuh Bisa Mendominasi gitu Jadi tuan rumah Di pasar domestik Oke Kalau sekarang Untuk investor Kebanyakan dari negara mana Investor ya Investor ya Masih dari negeri panda Masih dari negeri panda ya Iya Itu untuk komponen Semuanya mereka Mendominasi Komponen Importnya dari sana Oke Dan Dari Eropa mungkin Amerika Ada Sebenarnya ada Tapi ya Kalau dibandingin sama Negeri panda Dikit lah jadinya Oke Jadi masih mendominasi juga ya Untuk Komponen sepeda disini Dan mereka itu Kebanyakan mereka Impor komponen Atau impor sepeda langsung Hmm Ini pertanyaan yang bagus Jadi Sebenarnya Yang selama ini Apulia tuh Masih Impor Impor Sepeda jadi Oke Untuk yang komponennya tuh Juga Kebanyakan masih Didominasi Cina Tapi sampai sekarang Aku masih lihat Dari data CBU nya Kalau dari data CBU nya tuh Sekitar 20% Sampai 25% Tuh dari Cina Hmm Itu yang paling tinggi Di antara negara lain Negara lain tuh Kayak Nampai belasan aja Kayaknya udah Udah bagus Ini sampai 20 dia Oke Dan Mereka kebanyakan Impor sepeda jadi Karena memang permintanya Lebih tinggi di sepeda jadi Atau di frame Karena Sepeda jadi lah ya Sepeda jadi masih Soalnya kan tadi Aku bilang juga Komponen 50% Yang jadi 50% 50% juga Iya jadi kalau di presentasiin Ya sepeda jadi lah Oke Baik Bung Andi Menarik Menarik sekali Pembahasan kita soal sepeda Tapi Tak terasa sudah Sekitar setengah jam ya Kita Luar biasa Ngobrol-ngobrol soal sepeda Soal industri sepeda Gak ada habis-habisnya Kalau kita mau ngobrol Tapi Terima kasih banyak Bung Andi Untuk Waktunya Untuk Informasi dan pengalamannya Baik Sobat Bisnis Terima kasih Sudah pantengin channel ini Jangan lupa Saksikan voice of current Minggu depan Tentunya dengan Tema yang lebih Menarik lagi Dan teman ngobrol yang Juga lebih menarik lagi Terima kasih Sampai jumpa Bye Sampai jumpa